Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Ibu semua Apa kabar Ananda hari ini? Ibu akan menjelaskan yang terbaik untuk Ananda Semoga Ananda selalu sehat Dan bersemangat dalam mengikuti Pembelajaran meskipun Dalam pandemi COVID-19 sekarang ini Ananda harus semangat Dan kita harus tetap belajar dari rumah Nah pada Pembelasan sebelumnya Kita telah membahas tentang teks Deskidipsi Dan kita juga telah membahas tentang teks cerita fantasi Dan pada kesempatan ini Kita akan membahas lagi tentang teks prosedur Nah untuk lebih jelasnya Silahkan Ananda lihat Pembahasan pertama Dalam mewariskan budaya Melalui teks prosedur Yaitu mengidentifikasi Ciri teks prosedur Kompetensi dasar 3.5 Mengidentifikasi teks prosedur Tentang cara melakukan sesuatu Dan cara membuat Atau cara memainkan alat musik Atau tarian daerah Cara membuat kuliner kasta erah Dan lain-lain Dari berbagai sumber Yang dibaca dan didengar Kompetensi dasar Kompetensi dasar ini Memainkan alat musik tradisional angklung Tentunya menggunakan prosedur Mari kita simak Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia Sebagai warisan seni yang sangat berharga Kita hendaknya belajar memainkan angklung Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memainkan angklung Yang pertama Pegang angklung dengan tangan kiri Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung Secara vertikal dan horizontal Yaitu yang berada di tengah Sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah Langkah kedua Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah Langkah ketiga Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh Agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal Langkah keempat adalah Pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal Dengan tangan kanan Dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan Dengan posisi angklung tetap tegak Langkah kelima Sewaktu angklung digetarkan Sebaiknya dilakukan dengan frekuansi getaran yang cukup sering Sehingga suara angklung lebih halus dan rata Langkah terakhir Mainkan angklung dengan cara berdiri Agar hasil permainan lebih baik Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita Itulah langkah-langkah memainkan angklung Di masa pandemi ini Kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan Dari kedua contoh tersebut Kira-kira Apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah Teks yang berisi Langkah-langkah atau tahapan Yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan Tujuan teks prosedur adalah Untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu Dengan langkah-langkah yang berurutan Dan memudahkan pembaca maupun pendengar Agar dapat mengikuti langkah atau perintah Dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar Selanjutnya adalah Jenis-jenis teks prosedur Yang pertama adalah Teks prosedur sederhana Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana Teks prosedur sederhana hanya memiliki dua atau tiga langkah saja Jadi, teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap penting saja Bagian paling awal biasanya tidak disajikan Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender Penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stop kontak Untuk membuat teks yang singkat Penjelasannya mungkin dimulai dari menekan tombol ketika semuanya sudah siap Selanjutnya adalah Jenis teks prosedur yang kedua Yaitu teks prosedur kompleks Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur Yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail Tentang cara melakukan suatu hal Biasanya terdapat sub-langkah dalam suatu langkah Selain itu, dalam cara pembuatan suatu masakan Terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender tadi Dijelaskan secara sangat detail Mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakannya Langkah-langkah dalam proses pemakaian Blender disajikan dengan sangat detail Sehingga langkah-langkah dapat langsung kita ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami Dan yang ketiga adalah Teks prosedur protokol Teks prosedur protokol yaitu Teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel Hal tersebut dikarenakan Urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut Kita dapat memperoleh hasil yang baik Hal tersebut dikarenakan langkah tersebut Walau diubah urutannya tidak berpengaruh kepada hasil akhir Sehingga kita dapat bebas memindahkan urutannya sesuai dengan kehendak kita Sebagai contoh Dalam pembuatan sup Terdapat langkah di mana kita diminta memotong wortel Setelah itu memotong lobak Lalu memotong kentang Dan memasukkan semua hasil potongan tersebut Secara bersamaan ke dalam panci Kira-kira seperti contoh tersebut Apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Jawabannya tentu saja bisa Kita bisa memotong kentang terlebih dahulu Setelah itu memotong lobak Barulah kita memotong wortel Walaupun teks prosedur tersebut meminta kita untuk memotong wortel terlebih dahulu Tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhirnya Hal tersebut dikarenakan Kita diminta untuk memasukkannya secara bersamaan Sehingga tidak akan berpengaruh ketika kita memotong wortel duluan Ataupun kentang duluan Itu merupakan jenis teks prosedur secara umum Selanjutnya Terdapat beberapa jenis prosedur jika dilihat dari tujuannya Yang pertama Tekst prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat Contohnya Cara menggunakan alat berat Cara menggunakan gitar Cara menggunakan aplikasi Dan lain sebagainya Yang kedua Prosedur untuk memandu cara membuat Contohnya Cara membuat kue bolu Cara membuat layang-layang Dan sebagainya Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan Alasannya sudah jelas Karena selain tahap Pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan Dan yang ketiga Prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan Contohnya Cara bernyanyi Cara menari Cara melakukan senam Cara melukis Dan lain sebagainya Jenis teks prosedur secara umum Dan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya itu sama saja ya Hanya berbeda bahasa saja Selanjutnya adalah Struktur teks prosedur Struktur merupakan Unsur-unsur yang saling terkait Dari bagian satu dengan bagian lainnya Dalam hal ini Bagian dari teks prosedur Yang pertama Tujuan Tujuan pada teks prosedur adalah Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam lakukannya Yang kedua Alat dan bahan Yaitu berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat Ini bisa saja digunakan atau diadakan ataupun ditiadakan ya tergantung jenis teks prosedur yang kamu buat Selanjutnya langkah-langkah Yaitu berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap Dan yang terakhir penutup Yaitu berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu Nah kesimpulannya Ciri-ciri teks prosedur adalah Yang pertama Berisi langkah-langkah Yang kedua Bersifat informatif Yang ketiga Dijelaskan secara terperinci Yang keempat Bersifat objektif Yang kelima Kalimat yang jelas, singkat, dan logis Yang keenam Terdapat langkah yang berkelanjutan disertai penjelasan Dan yang ketujuh Bersifat universal Sekian materinya Sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak Baiklah Ananda Demikianlah pelajaran kita hari ini Semoga Ananda dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi Dan untuk evaluasinya Ananda harus membuat sebuah teks Prosedur dengan membuat sebuah video Tentang cara membuat sesuatu Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi Bagaimana cara menggunakan blender Bagaimana cara menggunakan aplikasi Dan cara menggunakan Sebagai latihan lain-lainnya Anda harus menggunakan Ibu depan Sekian dari Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan kelasmu Terima kasih telah menonton!